Halo semua, video kali ini adalah Q&A All About Coklat 4.6 yang akan membahas tentang produk olahan coklat Terdapat 12 pertanyaan yang bertanya tentang rasa coklat, tentang cocoa powder, tentang coklat batangan, masa simpan coklat, kesehatan konsumsi coklat, dan produk olahan coklat lainnya Pertanyaan nomor 1 Saya sering melihat produk yang tertulis cocoa atau cacao Apakah perbedaan dari cocoa dan cocoa? Apakah di sini ada yang mengingat tentang alur pengolahan coklat? Kalau diperhatikan di sini akan terlihat tulisan mana yang cacao, mana yang cocoa Nah, cacao adalah bentuk paling murni dari biji coklat Biji coklat masih disebut cacao ketika masih dalam proses fermenting, roasting, breaking, dan winnowing, dan grinding Setelah itu, hasil dari grinding sebutannya berubah menjadi cocoa Dimulai dari cocoa mesh atau cocoa liqueur, cocoa butter, sampai menjadi cocoa powder Pertanyaan nomor 2 Seperti apa definisi rasa coklat? Sebelum kita membahas definisi rasa coklat Kita akan membahas dulu bagaimana proses testing coklat Yaitu pertama C, kedua here, ketiga smell, keempat touch, dan kelima taste Kita bahas satu persatu Yang pertama adalah C Pertama kita harus membuka bungkus coklat yang terlebih dahulu Lalu kita melihat permukaan dari coklat tersebut Apakah dia terlihat mengkilap, apakah dia fat bloom, atau dia sugar bloom Yang kedua adalah here Kita bisa mengecek apakah coklat ini tingkat kekerasannya bagus atau tidak Itu dengan cara mematahkan Yang ketiga adalah smell Nah ini caranya mudah Kita hanya tinggal menggosok-gosokkan coklat itu di tangan Lalu kita dekatkan ke hidung Kita bisa mengidentifikasi aroma apa yang keluar dari coklat tersebut Yang keempat adalah touch Caranya adalah letakkan coklat itu di lidah Lalu biarkan dia meleleh Coklat yang baik ketika meleleh Itu tidak meninggalkan partikel kecil-kecil atau residu Yang kelima adalah taste Itu caranya adalah kita hanya memakan coklat tersebut Yang sama Sehingga kita dapat mengidentifikasi Taka yang terdapat pada coklat tersebut Dalam mengidentifikasi definisi rasa coklat Tentunya kita harus tahu panduannya Di internet sudah banyak Tentang coklat sensory wheel Jadi pada intinya Definisi rasa coklat itu berbeda-beda Banyak produk coklat yang dijual di pasaran Namun semuanya memiliki karakteristik rasa dan aroma yang berbeda Hal itu tergantung dari jenis tanaman Iklim Proses panen Fermenting Roasting Dan koncing Bahkan setiap negara penghasil biji kakao Juga memiliki karakteristik rasa dan aroma yang berbeda Pertanyaan nomor tiga Mengapa buah kakao sebelum diproses Tidak menghasilkan rasa coklat Seperti yang kita coba Karena buah kakao itu Belum melalui proses remitting Proses roasting Breaking and moving Grinding Dan koncing Pertanyaan nomor empat Adakah perbedaan pengaruh dari pemakaian natural cocoa powder Dan Dutch process cocoa powder pada produk akhir Jadi yang saya jelaskan dulu Ternyata ada dua jenis cocoa powder Yakni natural cocoa powder dan Dutch process cocoa powder Natural cocoa powder memiliki rasa yang natural tanpa manis Lalu bersifat asam Dan rasanya lebih pahit Ini cocoknya Dibuat untuk campuran pembuatan kue Sedangkan untuk Dutch process cocoa powder Itu terbuat dari biji kakao yang telah dicuci Dengan larutan karbonat kalium Dan alkalis Untuk menetrakan keasaman Dutch process cocoa powder juga memiliki warna coklat Lebih gelap dan lembut Cocoknya itu Untuk dibuat minuman coklat panas Karena aromanya Memang lebih lembut Pertanyaan nomor lima Ketika saya membuka sebuah coklat batangan Coklat tersebut kering dan ada titik-titik putih Apa yang terjadi dengan coklat tersebut? Apakah masih aman untuk dikonsumsi? Ini sudah saya jelaskan Di part empat Bahwa yang putih-putih tersebut Bisa jadi fat bloom atau sugar bloom Apakah masih aman untuk dikonsumsi? Ya, masih aman untuk dikonsumsi Selama belum melewati tanggal kadal luarasa Pertanyaan nomor enam Kenapa coklat di Swiss terasa enak? Kandungan apa yang paling penting agar coklatnya enak? Swiss ini dikenal dengan finest milk coklat Dia memiliki kualitas dan cita rasa coklat Yang sangat bagus Coklatnya itu memiliki partikel coklat yang sangat halus Dan proses koncingnya baik Rata-rata produk olahan coklat dari Swiss itu Lebih banyak mengandung susu Sehingga rasanya lebih creamy Pertanyaan nomor tujuh Masa simpan coklat setelah diolah itu berapa lama? Ini rata-rata pabrik ya Kalau dark coklat itu 2 tahun Milk coklat itu 1 tahun Dan white coklat itu 4 bulan Tapi ini tidak menjadi patokan Pada setiap produk atau merek Itu pasti akan berbeda Pertanyaan nomor delapan Lebih sehat coklat kompon atau coklat koverchure? Dan mengapa? Saya memilih coklat koverchure Terutama dark coklat koverchure Karena dark coklat koverchure itu Mengandung flavvanols Itu lebih banyak Yang dapat menurunkan kadar kolesterol LDL Lalu dapat meningkatkan aliran darah Serta mengatur gula darah dalam tubuh Pertanyaan nomor 9 Apa perbedaan pralin dan coklat pralin? Pada part 1 Sudah dijelaskan Bahwa pralin adalah kacang almond Yang dilumuri karamel lalu mengeras Setelah itu dihaluskan Sampai menjadi pasta yang disebut dengan pralin Sedangkan Coklat pralin adalah produk olahan coklat Yang dapat dicampur dengan berbagai macam rasa dan feeling Nah di bawah ini adalah 8 macam coklat pralin Yang akan kita pelajari di semester 5 Di sini ada walnut marzipan Ada molded Ada little log Ada malakof Stanyol Truve atau truffle Ada moscovit Dan ada roche Pertanyaan nomor 10 Apakah pengaruh menggunakan cetakan polikarbonat itu Membuat coklat pralin atau bonbon Hanya pada Mengkilapnya saja Sebenarnya cetakan pralin yang terbuat dari polikarbonat ini Memang memiliki sifat yang kuat Sehingga cetakan ini Tidak akan berubah bentuk Ketika coklat dituangkan ke dalamnya Dan kecil kemungkinan Coklat akan tumpah Sewaktu memindahkannya Coklat hasil cetakan Bahan polikarbonat ini juga Pasti akan menghasilkan Hasil yang berkilau atau glusi Dan terlihat lebih mewah Seperti coklat mahal Tetapi memang tergantung dari proses temperingnya Kalau proses temperingnya tidak benar Meskipun kita menggunakan polikarbonat Coklat yang dihasilkan tidak akan shiny Kekurangan dari penggunaan polikarbonat ini Adalah Ketika kita mengeluarkan coklat Terlalu kuat Coklat yang akan dihasilkan Akan menjadi retak Dan bahan polikarbonat ini Juga rentan untuk tergores Jadi hati-hati ketika dalam membersihkan Cetakan dari polikarbonat tersebut Pertanyaan yang kesebelas Jenis coklat apa yang cocok untuk modeling? Untuk coklat modeling Kita bisa menggunakan coklat kompon Ataupun koverchure Dari coklat modeling tersebut Kita bisa membuat bunga Figurin Bahkan membuat food replika Nanti di semester 5 Kita akan belajar Membuat coklat modelingnya Yang kedua belas Coklat apa yang digunakan Untuk decoding cake Di sini ada coklat kompon Kita bisa juga Menggunakan color coklat kompon Yang sudah ada rasa-rasanya Lalu ada coklat glazing Ada coklat topping Dan ada coklat rice Sekian video Q&A Alba Coklat Part 6 Tentang produk olahan coklat Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!